Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini adalah mata kuliah pemrograman web Ketemu kembali lagi dengan saya Fitri Di pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas tentang Struktur dasar HTML Nanti kita akan membahas lebih rinci Tentang apa itu HTML Fungsinya itu apa Kemudian struktur HTML itu seperti apa Kemudian elemennya apa saja Kemudian sama tentang heading Jadi HTML itu apa sih HTML adalah Hypertext Markup Language Itu adalah suatu format yang digunakan Untuk membuat dokumen hypertext Yang dapat dibaca dari satu platform komputer Ke platform komputer lain Tanpa melakukan perubahan apapun Bisa diakses dari komputer atau ke komputer yang lain Tanpa melakukan perubahan Nah kenapa kau disebut Markup Language? Karena mengandung tanda-tanda tertentu Untuk digunakan menentukan tampilan suatu teks Dan tingkat suatu teks Berdasarkan kepentingan dari teks tersebut Dalam satu dokumen tentunya HTML dapat menentukan baris mana yang merupakan judul Menentukan tampilan gambar Format teks Dan lain-lain Jadi fungsinya yang pertama adalah Mengontrol tampilan dari isi halaman web Jadi web HTML itu bentuknya adalah halaman-halaman Kemudian mempublikasikan dokumen ke internet Kemudian membuat online form Kemudian menambahkan juga objek seperti image, audio, dan video Oke teman-teman untuk percobaan ya Pada untuk HTML ini Kita bisa kita membutuhkan beberapa tools ya Yang pertama adalah browser dan editor Browser itu apa? Browser itu ya ini ya Aplikasi browser untuk menerjemahkan tag HTML menjadi halaman web Misalnya internet explorer ya Opera, google chrome, safari, dan lain-lain Kemudian editor itu untuk membangun atau kita untuk develop dokumen HTML-nya Bisa pakai notepad++ atau dreamweaver juga bisa Dan lain-lain yang teman-teman biasanya kuasai Oke ini contohnya disini ya Ada Pakai notepad++ ya Jadi kalau teman-teman menggunakan notepad++ Itu saat kita file kemudian save as Itu save as-nya Kita pakai tipe atau extension .html Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya Mungkin pakai C++ itu kan biasanya .cpp gitu ya Nah kita kalau HTML berarti formatnya pakai yang HTML gitu Nah disini juga sudah ada gambaran tentang strukturnya Nanti kita akan bahas lebih lanjut di subbagian pembahasan setelah ini Oke jadi ini adalah analogi sederhana dari struktur web ya Jadi ada HTML kemudian ada CSS ada JavaScript Jadi HTML ini adalah kerangkanya teman-teman kalau diibaraskan kita manusia ya Itu adalah kerangkanya ya adalah tengkoraknya gitu Jadi mana hiding, mana kepala, mana body, ini body ya Ini body kemudian ada kaki atau footer ini adalah footer Kemudian bentuknya masih kerangka jadi masih kasaran ya gambaran kasarannya Kemudian nanti kalau mau dikulitin ya istilahnya mau diestetikan Nah itu kita menggunakan yang namanya CSS ya Kemudian mau lebih dengan CSS mungkin tampilannya sudah lebih estetik Lebih berwarna ya sudah nggak basic seperti HTML biasa Nah nanti teman-teman dengan JavaScript ya bisa menjadikan landing page-nya ini Hal website-nya ini lebih dinamis ya jadi otot ya Jadi diibaratkan otot itu kan otot ini kan yang menggerakkan kita ya Menggerakkan kerangka-kerangka kita otot kita Jadi kalau kita nggak punya otot itu akan lungla ya gitu ya lemes Nah dengan JavaScript ini di website bisa melakukan perubahan-perubahan dinamis Ya pergerakan-pergerakan dinamis yang ada di website Analoginya seperti itu Nah ini untuk struktur dokumen HTML ya strukturnya seperti ini Jadi ada disini ada kita bagian ini ya HTML ya ini Ini strukturnya biasanya setiap ada pembukaan disini harus ditutup dengan ini Ya setiap ada pembuka harus ditutup Setiap ada pembuka harus ditutup ya gitu Jadi bagian yang ini adalah berisi informasi yang menjelaskan tentang dokumen HTML Seperti judul ya judul dokumen kemudian basis URL Hubungan antar dokumen dan indeks suatu dokumen Kemudian bagian tubuh itu biasanya isi dokumen dari HTMLnya ya Sebagian besar dokumen HTML ini berada pada bagian body Ini ya bagian ini Oke kemudian Anda masuk kita ke elemen HTML Jadi elemen HTML ini adalah isinya terdiri dari tag ya tag tag dan atribut Atau text dan atribut Nah tag itu jadi sewaktu browser menampilkan halaman web ya Browser akan membaca text pada dokumen HTML dan mencari kode khusus yang disebut dengan tag ya Tag itu bentuknya bagaimana bentuknya seperti ini teman-teman Tanda kurung ini kurung siku ya Jadi setiap halaman pertama itu ada tagnya seperti ini ya Kemudian harus ditutup dengan slice Dengan slice ya format umumnya nama tag kemudian text yang ditampilkan apa Misalnya nama saya Fitri ya Jadi nama tag nama saya Fitri kemudian tutup tagnya apa Ya contohnya misalnya ini ya saya kasih contoh disini HTML kemudian isi dokumennya apa Kemudian tutup lagi dengan ini penutupnya ya Jangan lupa setiap ada pembuka harus ada penutup Nah itu adalah tag Kemudian atribut Nah atribut ini adalah tag awal Biasanya memiliki beberapa atribut yang menyatakan karakteristik dari tag tadi Tag tersebut misalnya disini adalah align ya Alignnya adalah center Align itu berarti posisi ya Nah ini keterangannya disini digunakan untuk membuat paragraf rata tengah ya Center berarti kan harusnya rata tengah ya Kemudian P ya P ini tag Kemudian align itu atributnya Align itu berarti baris ya Kemudian center itu nilai ya value-nya dari atribut yang kita pakai Nanti kita akan latihan ya Coba contoh Nah jadi seperti ini Ya jadi ini adalah Teman-teman boleh coba ya Silahkan dicoba Mengetikan code ini ya Setelah disimpan Jangan lupa disimpannya dalam bentuk HTML ya Extensionnya .html Nah nanti saat Jadi kalau kita ngetik di notepad plus-plus ya Atau di notepad biasa Misalnya kita simpan dalam bentuk txt-nya Biasanya kan Biasanya Dasarnya itu Atau format standarnya itu txt-nya Nanti kalau dibuka dia akan sama aja seperti ini Tapi kalau kita ganti extensionnya menjadi html ya itu Nanti akan terbaca ya menjadi sebuah bentuk page web gitu Menjadi sebuah halaman website Jadi teman-teman klik ini ya Ketik ini ya html Html Biasakan ketik ini dulu Membuka Kemudian penutup Kemudian disambung lagi Titelnya ini ya Jadi Tag-tag ini ya Tag attribute-attribute ini Itu teman-teman bisa baca nanti di modul ya Ada di modul Fungsi-fungsinya Fungsi-fungsi tag dan attribute Nah jadi kalau ini Dari 13 line ini 13 source code di line ini Ternyata yang muncul saat dijalankan cuma satu ini aja ya Teman-teman Jadi intinya adalah Selamat datang di dunia html Ini yang terprint Ya Ini yang terprint Gitu Oke ini juga ya Teman-teman bisa coba Jadi yang terprint adalah yang Apa Yang ini Headingnya Ya Headingnya Ini heading Ini heading Ini body Ya ini body Gitu Ya teman-teman H H1 ini adalah heading Jadi heading ini adalah Sekumpulan kata atau frasa yang menjadi judul Atau subjudul dalam suatu dokumen html Kemudian html juga menyediakan 6 tingkat heading ya Jadi dari yang besar sampai yang heading yang kecil lah ya Tapi dia heading bukan body text Bukan body text Kemudian untuk menyatakan heading digunakan text HX Dimana X adalah nomor level heading dari 1 sampai 6 Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai heading yang paling besar nih ya Heading yang paling besar berarti kan H1 ya X nya itu diganti dengan 1 Kalau misalnya mau pakai yang paling kecil berarti 6 Jadi H6 Jadi ditentukan HX itu H1 atau H2 atau H3 atau H4 gitu Kemakaian heading diawali dengan tag H1 HX dan diakhiri dengan slash HX Jadi setiap kita membuka tag baru itu harus ditutup ya teman-teman biar dia terprint Gitu Jadi ini adalah contohnya disini ya teman-teman boleh coba Kemudian nanti disimpan dalam bentuk html Kemudian dibuka dokumen html itu jadi seharusnya gambarnya seperti ini Ya Oke untuk latihannya teman-teman silahkan buat dokumen baru ya Dari hasilnya harus seperti yang ini ya Harus seperti ini dengan nanti disimpan dengan nama tugas1.html Supaya bisa dicek dengan teman-teman dengan asisten di laboratorium Oke Bisa ya Oke nanti modulnya sudah di share ya Jenis-jenis tag dan atributnya Nanti teman-teman bisa mengakses fungsi-fungsi dan contoh-contoh di modul ya Oke silahkan dicoba selamat mengerjakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax